Seorang bayi berstatus pasien dalam pengawasan di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara meninggal dunia. Bayi tersebut tidak mendapatkan perawatan karena dokter di rumah sakit tidak memiliki alat pelindung diri. Bayi berusia 3 bulan yang ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan COVID-19 di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara meninggal di ruang isolasi rumah sakit umum daerah Buton Tengah. Bayi tersebut masuk rumah sakit dengan kondisi kritis sejak 6 April lalu. Setelah ditetapkan menjadi PDP dan dibawa ke ruang isolasi, bayi tersebut tidak mendapatkan tindakan dari dokter di RSUD Buton Tengah. Hal ini disebabkan tidak adanya alat pelindung diri yang dimiliki rumah sakit sehingga perawat ataupun dokter tidak berani masuk ke ruang isolasi. Sudah lakukan sesuai dengan SOP pasien yang masuk di UBD, terus kemudian sampai muncul diagnosa PDP tentu akan ada protokol lagi terkait dengan penanganan PDP. Ternyata setelah dilakukan pengecekan APD, ternyata APD-nya belum tersedia. Bayi malang tersebut kini telah dimakamkan di belakang rumah orang tuanya dengan dibungkuskan kumpung jenazah. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, Ainyus melaporkan.